Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dirasakan Benny Ramdhani, penjual tahu bulat di kota Bandung, Jawa Barat. Sudah 8 tahun, Benny menjajakan tahu bulat dengan mobil bak terbuka. Biasanya, ia mengeluarkan 50 ribu rupiah untuk membeli BBM. Setelah harga BBM naik, Benny harus menambah pengeluaran menjadi 80 ribu rupiah. Benny juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli minyak goreng dan gas yang harganya sudah lebih dulu naik. Kerasa itu dari pengeluaran, tadinya agak minim, sekarang jadi nambah, jadi agak susah. Apalagi sekarang harga tahu masih sama, 500-an. Kalau dinaikin, takutnya gak laku, soalnya kan persaingan makin banyak sekarang. Kondisi yang sama juga dialami Anwar Musadat, pedagang sayur keliling. Anwar yang sudah 2 tahun berjualan sayur keliling di kawasan Sekelimus, kota Bandung, mengeluhkan harga-harga komoditas yang mulai naik. Wah, Alhamdulillah sekarang, bawa uang 1 juta, nombok. Karena apa? Yang tadinya kita prediksikan harga segini, karena BBM sekarang ada kenaikan, jadi melonjak. Seperti harga cabai, tadinya 12, sekarang jadi 18, harga bawang yang tadinya 6 ribu, sekarang jadi 8 ribu per perapat. Sementara itu, sejumlah pembeli mengaku pasrah dengan naiknya harga bahan pangan imbas dari kenaikan harga BBM. Ya gimana lagi, ya terima aja lah gimana. Habis memang juga belanja, eh, pasti naik. Ini pakai transportasi juga bensin naik, ya otomatis pasti naik. Ya kita terima aja, cuma belanja kita mungkin dikurangi lah. Para pedagang keliling ini saat ini tengah dihadapkan pada kondisi yang sulit. Satu sisi, mereka mau tidak mau harus membeli harga bahan pangan di pasar sebagai jualan mereka. Di sisi lain, mereka juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM sebagai bahan bakar untuk kendaraan yang mereka gunakan berjualan. Mau tidak mau, para pedagang keliling ini harus tetap membeli agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Namun di lain pihak pemerintah, secepatnya harus merespon fenomena ini agar masyarakat kecil tidak semakin tercekik. Zai Ulhak, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.